Intro Pernikahan yang bahagia adalah kerinduan kita semua Tapi banyak orang menikah dan tidak bahagia Bahkan keluarga atau pernikahan itu seperti neraka di bumi Kejebak di tempat yang salah dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya Nah sebenarnya sederhana kalau kita berbicara pernikahan yang bahagia Saya menulis buku yang berjudul Kekasihku setelah pernikahan Bagaimana setelah menikah maka pasangan itu tetap seperti kekasih Maka coba kita kembali seperti dulu waktu kita pacaran Dimana pasangan kita itu kekasih kita Apa sih yang menjadi menonjol ketika berpacaran dan pasangan menjadi seperti kekasih Maka prioritas Kadang-kadang orang tua ngajak ini Wah tapi udah jadi sama pacar gitu kan Temen ngajak mau kesana Wah udah jadi sama pacar Pacar ini prioritasnya tertinggi Nah sebenarnya itulah pernikahan Pernikahan adalah laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya Lalu bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu Nah meninggalkan artinya kan prioritas Jadi setelah menikah maka prioritas bukan orang tua lagi Bukan anak bukan teman bukan hobi Tapi adalah pasangan Kalau anda berhasil memprioritaskan pasangan Maka justru pernikahan bahkan keluarga orang tua anak semuanya menjadi bahagia Karena di dalam pernikahan yang bahagia Suami istri yang bahagia Orang tua yang bahagia Semuanya akan kecipratan menikmati kebahagiaannya Lalu bagaimana cara menunjukkan bahwa prioritas kita adalah pasangan kita Maka jangan membahas segala sesuatu dengan orang tua saudara Saudara sebagai anak perempuan misalnya Wah dekat banget sama mamahnya Wah bercerita Boleh saja bercerita Tapi tidak membahas segala sesuatu Ada hal-hal pribadi khususnya yang berhubungan dengan pasangan Yang tidak boleh diceritakan termasuk kepada orang tua Termasuk juga misalnya yang suaminya Misalnya gitu ya Wah mau diajak istrinya pergi Wah saya tanya mamah dulu ya Kebetulan ini tinggalnya satu rumah ceritanya gitu ya Ini gimana sih diajak pergi kok tanya mamah dulu Ini suami saya atau anak mamahnya Jadi ini namanya prioritas yang tidak benar Dengan memberikan prioritas kepada pasangan Bukan berarti kualitas cinta kasih kepada orang tua itu turun Misalnya suami diem-diem memberikan uang kepada ibunya Bahkan mungkin sambil berkata Jangan sampai istri saya tahu ya gitu ya Bandingkan dengan misalnya istri yang memberikan kepada mertuanya Waduh mah ini ada berkat sekian Saya percaya si penerima orang tua ini jauh lebih bahagia ketika dia menerima bantuan itu dari kesehatian suami istri Dia jauh lebih bahagia ketika yang memberikan itu menantunya gitu ya Sepengetahuan anaknya Daripada menerima bantuan dari anaknya dengan tambahan catatan gitu ya Jangan sampai istri saya tahu Wah ini berarti mantu saya ini jahat Nah Walaupun jumlahnya sama Tapi ketika suami istri saling memberikan prioritas yang menerima lebih bahagia Belum lagi kalau misalnya ketika misalnya si suami ini begitu mencintai istrinya Terbuka dengan istrinya Lalu pengen memberi kepada orang tuanya Dan istrinya malah usul Wah jangan segitu dong kasihan mamah ya Lebih banyak lagi Waduh Jadi ketika prioritas pertama pada pasangan Kualitas kepada orang tua justru naik Sudah jumlahnya naik kebahagiaannya berbeda Itu makanya yang namanya prioritas yang benar Akan membawa kebahagiaan bukan hanya kepada pernikahan Tapi kepada keluarga besar Karena itu kembalikan keharmonisan pernikahan Anda Dengan memberikan prioritas seperti waktu pacaran dulu Bahwa pasangan itu pada prioritas yang pertama Ketika orang diberi prioritas Dia merasa dihargai Dia merasa dicintai Dan dia bahagia Dan kalau dia bahagia Maka sikap-sikap positifnya keluar Kalau dia gak bahagia Setannya keluar ya Jadi berikan prioritas yang benar dalam hidup ini Dan nikmati pernikahan Anda yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya